Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Anwar Fatani Dalam mata kuliah Ekonomi Mikroislam Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Satu topik yang sangat menarik yaitu Mekanisme pasar dalam perspektif Islam Pada pertemuan ini kami harapkan Rekan-rekan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini Dapat menganalisis karakteristik mekanisme pasar Sesuai dengan perspektif Islam Lalu kemudian rekan-rekan mahasiswa Kami harapkan juga bisa menjelaskan nantinya Apa peran pemerintah dalam mekanisme pasar Tentunya dalam perspektif Islam Untuk yang pertama kita akan membahas tentang Apa itu pasar dan apa itu mekanisme pasar Seperti yang kita pelajari sebelumnya Bahwa pasar adalah interaksi Antara penjual dan pembeli Sehingga membentuk suatu harga tertentu Pasar memiliki peran yang sangat penting Dalam kehidupan ekonomi kita Karena melalui pasarlah Tercipta transaksi-transaksi Tercipta interaksi-interaksi Antara manusia Yang saling membutuhkan satu sama lainnya Dalam ekonomi kapitalis Permasalahan ekonomi Bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar bebas Namun tanpa intervensi pemerintah Sebaliknya dalam ekonomi syariah Intervensi pemerintah terhadap pasar Bisa dibenarkan dengan beberapa catatan Di antaranya adalah Ketika ditemukan adanya distorsi pasar Atau gangguan-gangguan pasar Yang disebutkan oleh Kulah para oknum tentunya Bukan terjadi karena faktor alami Misalkan bencana alam Atau faktor-faktor lainnya Yang di luar Wawenang manusia Di masa Rasulullah SAW Pasar ini telah memainkan peran yang sangat penting Dalam kehidupan masyarakat Rasulullah SAW Sebagai seorang muhtasib Selain beliau Juga seorang pemimpin negara Dan pemimpin agama Sebagai seorang muhtasib Atau sebagai seorang market supervisor Atau yang kita sebut sebagai pengawas pasar Rasulullah SAW menjalankan fungsinya Dalam mengawasi jalannya mekanisme pasar Agar berjalan dengan baik dan seimbang Makna seimbang disini adalah Rasulullah SAW Memastikan bahwa tidak ada yang Melakukan kecurangan-kecurangan Ataupun melakukan tindakan-tindakan Yang menyebabkan distorsi pasar Sehingga pasar mengalami gejolak Pasar mengalami harga-harga yang tidak wajar Atau harga-harga yang melambung tinggi Sehingga ini dapat menyebabkan Daya beli masyarakat turun tentunya Dan juga dapat menyebabkan Kalau bahasa sekarang adalah Inflasi yang tidak terkendali Nah itu adalah tugas Rasulullah SAW Kami berikan contoh Misalkan Rasulullah Suatu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW Pernah didatangi oleh para sahabat Rasulullah pernah didatangi oleh para sahabat Yang mengeluh tentang mahalnya harga barang-barang Yang ada di pasar Mekah Saat itu para sahabat Meminta Rasulullah SAW Untuk menetapkan harga tertentu Atau bahasa ekonomi saat ini adalah Melakukan intervensi harga Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Kepada para sahabat saat itu Rasulullah menolak melakukan intervensi harga Karena Rasulullah memandang Bahwa mahalnya harga-harga barang Yang ada di pasar saat itu Adalah terjadi karena faktor alami Yaitu tersendatnya atau terhambatnya Distribusi barang yang masuk ke pasar Mekah Untuk itu Rasulullah SAW tidak berkenan Untuk melakukan intervensi harga Karena ketika Rasulullah SAW Melakukan intervensi harga Dalam keadaan alamiah seperti itu Bukan dalam keadaan adanya kecurangan Yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu Maka Rasulullah Pada dasarnya menolak penolakan itu Adalah agar tercipta rasa keadilan Karena salah satu prinsip ekonomi syariah adalah Sosial justice atau keadilan sosial Bayangkan bila saat itu Rasulullah SAW Menetapkan harga tertentu Tentu ini akan merugikan para penjual Karena Para penjual Akan mendapatkan Barang dari luar Dengan harga yang Yang tentunya Sudah tinggi Karena terjadi keterlambatan Atau tersendatnya distribusi Dan Ketika Distribusi ini tersendat Tentu akan menaikkan kos Dan kos ini tentu akan menaikkan Apa namanya Harga jual dari Dari barang tersebut Namun Rasulullah Faktanya Tidak mau melakukan itu Karena Rasulullah tahu Konsekuensi dari Intervensi harga saat itu Di sisi lain Rasulullah SAW Juga Pernah Melakukan Perjalanan ke Pasar Dan beliau Pada saat itu Ingin Apa namanya Membeli Hubs Atau membeli roti Saat itu Pada Saat beliau Berada di depan Penjual roti Beliau mendapati Roti yang bertumpuk-tumpuk Beliau mengambil Roti yang di bagian atas Lalu beliau melihat Oke Ini rotinya Adalah roti yang baik Namun Ketika beliau mengambil Roti di bagian Tumpukan bawah Beliau mendapati Roti yang Basah Atau yang Tidak layak Untuk dijual Tindakan Rasulullah Saat itu Adalah Menegur Menegur Penjual tersebut Dan Rasulullah Memberikan pesat Bahwa Penjual Yang Tidak jujur Yang melakukan Kecurangan Seperti Apa yang Ditemui Rasulullah Saat itu Adalah penjual Yang Zolim tentunya Yang dapat Merugikan Konsumen Sehingga Konsumen Akan Mendapatkan Barang Yang tidak Layak Ketika Tidak tahu Bahwa Ternyata Roti Yang ada Di bawah Sebetulnya Sudah Tidak layak Dijual Untuk itu Rasulullah Berkesan Bahwa Penjual Yang jujur Yang Jujur Atas apa Yang dia Jual Tentu Akan diganjar Dengan Ganjaran Yang Sangat Luar Biasa Yaitu Nanti Kelak Di Akhirat Akan Mendapatkan Syurga Allah SWT Dan Dikumpulkan Dengan Para Nabi Para Orang-orang Jujur Dan Para Syuhada Baik Rekan-rekan Mahasiswa Yang Yang Banggakan Berjalannya Mekanisme Pasar Atau Konsep Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam Sesungguhnya Kalau dalam Kondisi Kateris Paribus Atau Dalam Kondisi Normal Tidak Ada Distorsi Pasar Maka Sesungguhnya Berjalannya Mekanisme Pasar Itu Karena Sunnatullah Bahasanya Seperti itu Natural Law Yaitu Allah Yang Menjalankan Atau Mengatur Mekanisme Pasar Tersebut Kalau Bahasa Adam Smith Adalah Invisible Hand Ada Tangan Tangan Tak Terlihat Yang Mengatur Jalannya Mekanisme Pasar Namun Kalau Dalam Bahasa Ekonomi Syariah Yang Menjalankan Mekanisme Pasar Tersebut Tentu Adalah Allah Subhanahu Tidak Ada Individu Yang Bisa Mempengaruhi Pasar Kecuali Atas Izin Allah Karena Apa Karena Memang Segala Sesuatu Yang terjadi Di Dunia Ini Tentu Adalah Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mekanisme Pasar Atau Konsep Mekanisme Pasar Ideal Sekali lagi Konsep Mekanisme Pasar Ideal Dan Seimbang Yang Berjalan Di Pasar Tentunya Adalah Harus Berdasarkan Antara Bimingku Artinya Mekanisme Pasar Ideal Akan Tercipta Ketika Konsep Mutual Goodwill Atau Konsep Antara Demingkum Ini Berjalan Dengan Baik Antara Demingkum Ini Diartikan Sebagai Pihak-pihak Yang terlibat Di Dalam Pasar Saling Rela Saling Ridho Melakukan Transaksi Kerelaan Keredhoan Atau Mutual Goodwill Ini Akan Tercipta Ketika Masing-masing Dari Individu Mendapatkan Informasi Yang Lengkap Informasi Yang Simetris Nah Sebaliknya Ketika Ada Salah Satu Individu Yang Tidak Mendapatkan Informasi Yang Lengkap Sesuai Dengan Informasi Yang Didapatkan Oleh Pihak Lain Maka Akan Menyebabkan Yang Namanya Asymmetry Information Atau Informasi Asymmetris Asymmetry Information Ini Akan Menyebabkan Terjadinya Atau Tidak Terciptanya Antara Deming Karena Ketika Ketahuan Ada Salah Satu Bihak Yang Tidak Mendapatkan Informasi Yang Lengkap Otomatis Dia Pasti Akan Dirugikan Sementara Yang Mendapatkan Informasi Yang Lebih Lengkap Biasanya Lebih Diuntungkan Padahal Konsep Antara Deming Kum Ini Rupakan Konsep Yang Mengharuskan Produsen Mendapatkan Surplus Konsumen Juga Mendapatkan Surplus Bayangkan Misalkan Konsumen Yang Tidak Mendapatkan Surplus Gara-gara Konsumen Tidak Mendapatkan Informasi Lengkap Terkait Dengan Barang Yang Dibeli Misalkan Tadi Dalam Kasus Contoh Rasulullah S.A.W. Ketika Ingin Membeli Roti Bayangkan Saat Itu Misalkan Ada Konsumen Yang Membeli Roti Di Toko Tersebut Dan Dia Tidak Mengetahui Bahwa Roti Yang Ada Di Bagian Bawah Sesungguhnya Roti Yang Tidak Layak Untuk Dijual Karena Sebelumnya Roti Yang Basah Terkena Air Namun Kebetulan Sudah Kering Kualitasnya Tentu Berbeda Dengan Roti Yang Layak Jual Informasi Yang Tidak Didapatkan Secara Lengkap Oleh Konsumen Ini Tentu Akan Merugikan Dia Yang Seharusnya Dia Bisa Mendapatkan Surplus Konsumen Namun Karena Ada Informasi Yang Tidak Lengkap Tersebut Akhirnya Dia Tidak Mendapatkan Surplus Konsumen Atau Dia Mendapatkan Surplus Konsumen Namun Tidak Sebesar Ketika Dia Mendapatkan Informasi Yang Lengkap Ataupun Contoh Sebaliknya Misalkan Yang Tidak Mendapatkan Informasi Lengkap Adalah Seorang Producent Dalam Konteks Ini Adalah Misalkan Contoh Yang Pertama Dari Kasus Rasulullah S.A.W. Yang Diminta Untuk Melakukan Intervensi Harga Bayangkan Ketika Saat Itu Rasulullah Menyetujui Untuk Melakukan Intervensi Harga Maka Tentu Ini Akan Mengakibatkan Gejolak Pada Para Penjual Di Pasar Maka Saat Itu Karena Intervensi Harga Ini Akan Menyebabkan Mereka Tidak Akan Mendapatkan surplus Sehingga Mereka Tidak Akan Merasa Relah Atau Ribu Dengan Transaksi Atau Dengan Harga Yang 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 Tersebut Baik Sehingga Kesimpulannya Rekan Rekan Semua Dalam Mekanisme Pasar Islam Atau Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam Moralitas Merupakan Hal Yang Sangat Penting Yang Harus Dijunjung Tinggi Oleh Para Pelaku Pasar Kalau kita ingat Bagaimana Rancang Bangun Ekonomi Syariah Dimana Ekonomi Syariah Kalau Digambarkan Dalam Suatu Ilustrasi Rumah Pondasi Dari Ekonomi Syariah Ini Harus Diisi Dengan Nilai Ada Nilai Tauhid Disana Ada Nilai Nubuah Disana Ada Nilai Ma'ad Disana Ada Nilai Khalifah Atau Khilafah Pemerintah Peran Pemerintah Disana Dan Seterusnya Lalu Di atasnya Ada Tiang Tiang Yang Merupakan Prinsip Prinsip Dari Ekonomi Syariah Ada Social Justice Ada Act To Freedom Dan Seterusnya Lalu Paling Atas Adalah Akhlak Atau Moralitas Sehingga Moralitas Inilah Yang Yang Merupakan Apa Namanya Atap Merupakan Pelindung Bagi Seluruh Individu-individu Yang terlibat Dalam Aktivitas Ekonomi Karena Dengan Moralitas Inilah Dalam Konteks Mekanisme Pasar Akan Tercipta Yang Namanya Antarodin Minkum Dengan Masing-masing Memiliki Awareness Memiliki Kesadaran Bahwa Saya Misalkan Harus Menjujung Tinggi Moralitas Dalam Melakukan Transaksi Setiap Transaksi Di Pasar Maka Tentu Moralitas Inilah Yang Akan Memberikan Guidance Kepada Kita Mana Yang Boleh Dilakukan Dan Mana Yang Tidak Boleh Dilakukan Dalam Konteks Mekanisme Pasar Sehingga Nantinya Mekanisme Pasar Diharapkan Dengan Adanya Kesadaran Moral Untuk Berbuat Yang Sesuai Dengan Apa Namanya Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Maka Diharapkan Mekanisme Pasar Akan Berjalan Dengan Baik Kompetisi Yang Ada Di Pasar Akan Berjalan Dengan Fair Dengan Jujur Dengan Penuh Keterbukaan Transparansi Itu Yang Diharapkan Dalam Konsep Mekanisme Pasar Perspektif Islam Selanjutnya Adalah Bagaimana Para Cendekiawan Muslim Memandang Pasar Atau Memandang Mekanisme Pasar Jauh Sebelum Adam Smith Hidup Ratusan Tahun Yang Lalu Sudah Ada Beberapa Ekonom Muslim Atau Saya Tidak Bisa Menyebut Ekonom Karena Misalkan Abu Yusuf Al-Ghazali Ini Sebetulnya Tidak Hanya Ekonom Mereka Ini Ahli Ahli Dalam Beberapa Bidang Bahasanya Adalah Mausui Ulama Mausui Ulama Yang Ahli Dalam Beberapa Bidang Namun Mereka Juga Pernah Membicarakan Apa Namanya Mekanisme Pasar Dalam Karya Misalkan Abu Yusuf Yang Hidup Di Abad Ketujuh Masahi Luar biasa Abu Yusuf Yang hidup Pada Abad Ketujuh Masahi Tahun Tujuh ratusan Sudah Tujuh ratus Tahun Yang lalu Ada Seorang Cendikawan Muslim Menulis Buku Yang Berjudul Al-Kharraj Beliau Dalam Bukunya Menuliskan Atau Mendiskusikan Prinsip-prinsip Taxation Atau Pajak Dan APBN State Beliau Luar biasa Beliau Sudah Mendiskusikan Apa Namanya Menuliskan Konsep-konsep Terkait dengan Pajak Dan terkait dengan Pendapatan Negara Tidak hanya itu Beliau Juga Menyinggung Bagaimana Harga Terbentuk Di pasar Kata Beliau Harga Yang terbentuk Di pasar Ditentukan Oleh Kuantitas Permintaan Dan Kuantitas Penawaran Jadi Konsep Dasarnya Sudah Beliau Tuliskan Bahwa Harga Yang terbentuk Di pasar Ditentukan Oleh Besarnya Penawaran Atau Kuantitas Penawaran Dan Kuantitas Permintaan Dan Harga Harga Terbentuk Di pasar Tersebut Entah Itu Murah Atau Entah Itu Mahal Semua Adalah Sunnatullah Semua Adalah Keputusan Allah Nah Ini sangat Luar biasa Lalu Kemudian Ada Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Yang hidup Pada Abad Ke Sepuluh Masahi Beliau Menulis Suatu Karya Ilmiah Suatu Buku Yang berjudul Ihya'ulimuddin Ihya'ulimuddin Ini sesungguhnya Buku tasawuf Namun Luar biasanya Beliau juga Berbicara Tentang Apa namanya Konsep-konsep Ekonomi Beliau Mendiskusikan Konsep Barter Atau Permasalahan Problematika Barter Dalam Dimasanya Lalu Kemudian Beliau juga Mendiskusikan Aktivitas Jual-beli Dan Bagaimana Terjadi Market Evolution Evolusi Pasar Dan Beliau Juga Menyatakan Bahwa Harga Itu ditentukan Oleh Kekuatan Penawaran Dan Kekuatan Permintaan Luar biasa Sepuluh Abad Apa namanya Di abad ke-sepuluh Mambu Ghazali Jauh sebelum Adam Smith Mambu Ghazali Sudah Sudah Membicarakan Konsep Harga Yang mana Menurut Mambu Ghazali Harga terbentuk Karena Kekuatan Penawaran Dan Permintaan Selanjut Rekan-rekan Mahasiswa Ada juga Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah Juga pernah menulis Al-Hizbah Fil-Islam Dan Majumuk Fatawa Ada dua buku Al-Hizbah Fil-Islam Dan Majumuk Fatawa Beliau pernah Menyatakan Dalam bukunya Tersebut Kenaikan harga Tidak selalu Disebabkan oleh Kezoliman Dari para Tradernya Artinya Kenaikan harga ini Tidak selalu Disebabkan oleh Apa namanya Perilaku-perilaku Yang menyebabkan Distorsi pasar Oleh Para Trader Atau oleh Para Pihak Yang Terlibat Di dalam pasar Penjual Para penjual Dalam konteks ini Namun Apa namanya Kenaikan harga Ini bisa disebabkan Karena memang Adanya Interaksi Supply Dan demand Interaksi Penawaran Dan permintaan Ibu Benetamiah Bahkan Lebih jauh Beliau Sekali lagi Menyatakan Kenaikan harga Itu memang Lebih ke Interaksi Penawaran Dan permintaan Tidak selalu Ada permainan Kotor Dari para penjual Tidak selalu Kalau menurut beliau Not always Nah Menurut Ibu Benetamiah Yang Beliau juga Membicarakan Faktor-faktor Yang mempengaruhi Permintaan Di antaranya People's desire Atau Ghorobah Apa namanya Keinginan Atau Apa namanya Selera Selera Tentu ini akan Mempengaruhi Harga Tentunya Ketika supply Tetap Permintaannya Naik Biasanya Akan Menaikan Harga Kemudian Whether The need For goods And services Is strong Or weak Kemudian Kebutuhan Terhadap Suatu jasa Atau Barang Atau jasa Itu Apa namanya Kekuat Atau tidak Artinya Ketika Kebutuhannya Itu Besar Kuat Kebutuhan Terhadap Barang Atau jasa Tentu ini Akan Mempengaruhi Permintaan Ketika Permintaannya Naik Tapi Supplynya Tetap Itu Juga Akan Mengerek Harga Lalu Kemudian The quality Of the buyer Of the goods Atau Al-Mua'id Kualitas Penjual Dari Barang Dan jasa Sorry Kualitas Ini ya Buyer Tentu 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 Seleranya Akan Berbeda Dengan Pembeli Dari Kalangan Menengah Kebawah Nah Ini Juga Akan Berpengaruhi Terhadap Demain Lalu Type Of Payment Use Nah Ini Luar Biasa Beliau Membicarakan Tipe Payment Apakah Barter Dengan Barter Atau Dengan Uang Ataupun Misalkan Dengan Jenis Uang Lain Dollar Misalkan Ataupun Apa Namanya Lira Itu Juga Ternyata Bisa Mempengaruhi Menurut Menurut Lalu Profit Of Sellers And Buyers Atau Bahasanya Adalah Apa Namanya Keuntungan Yang Didapatkan Oleh Penjual Dan Pembeli Itu Juga Biasanya Akan Mempengaruhi Demain Dan Terakhir Adalah Rental Price Baik Kekan Kekan Yang saya Banggakan Nah Saya Tadi Di awal Menyebutkan Bahwa Konsep Dari Mekanisme Pasar Ideal Ini Terjadi Ketika Tidak Ada Distorsi Pasar Yang Dilakukan Oleh Pihak Pihak Tertentu Atau Kecurangan Kecurangan Atau Bahasa Sebelumnya Bahasa Ibu Tamiah Tadi adalah Kedoliman Nah Apakah Pasar Ini Bisa Mengalami Suatu Kondisi Yang Tidak Sempurna Jawabannya Adalah Bisa Pasar Mengalami Kondisi Sempurna Ketika Tidak Ada Gangguan Distorsi Pasar Itu Adalah Pasar Yang Persaingannya Nanti Akan Ideal Atau Pasar Yang Mekanisme Pasarnya Adalah Mekanisme Pasar Ideal Ada Kalanya Mekanisme Pasar Ini Mengalami Yang Namanya Suatu Gangguan Atau Distorsi Pasar Sehingga Menyebabkan Pasar Menjadi Imperfection Pasar Menjadi Tidak Seimbang Tidak Sempurna Nah Ketidak Seimbangan Pasar Ini Bisa Terjadi Secara Struktur Atau Tidak Struktur Atau Karena Bisa Bisa Karena Terjadi Oleh Information Imperfection Artinya Informasi Yang Tidak Lengkap Sehingga Menyebabkan Pasar Menjadi Tidak Sempurna Oke Yang Pertama Adalah Pasar Tidak Sempurna Yang Sifatnya Terstruktur Jadi Ketidak Sempurnaan Pasar Itu Dilakukan Secara Terstruktur Ini Ada Tiga Jenis Ada Kalian Karena Terjadi Yang Namanya Monopoli Bukan Monopolistik Tapi Monopoli Kemudian Ada Yang Namanya Oligopoli Ada Yang Namanya Monopolistic Competence Competition Harusnya Ada Tiga Jadi Pasar Persaingan Pasar Tidak Sempurna Itu Bisa Terjadi Ketika Terjadi Yang Namanya Monopoli Atau Oligopoli Atau Monopolistik Competisi Kemudian Yang Kedua Kalau Pas Ketidak Sempurnaan Pasar Yang Tidak Terstruktur Ini Bisa Terjadi Karena Ada Tindakan Ikhtiqah Ada Tindakan Bayi Najaj Ada Tindakan Tadilis Ada Tindakan Bayi Hal Dil Badi Lalu Ketidak Sempurnaan Pasar Yang Terjadi Karena Tidak Sempurnanya Informasi Yang Didapatkan Oleh Para Pihak Itu Bisa Terjadi Karena Ada Tindakan Talaki Rubban Dan Juga Ada Karena Tindakan Uwabun Fahish Apa Apa Saja Definisi Dari Atau Apa Saja Pengertian Dari Apa Namanya Beberapa Jenis Penyebab Beberapa Jenis Penyebab Dari Ketidak Sempurnaan Pasar Ini Kita Akan Bahas Di Slide Selanjutnya Yang Pertama Adalah Bayi Unajaj Atau Yang Kita Sebut Sebagai Demand Distortion Ini Dari Unajaj Ini Adalah Apa Namanya Salah Satu Jenis Penyebab Ketidak Sempurnaan Pasar Yang Tidak Terstruktur Kalau Monopoli Poligopoli Atau Monopolistik Competition Itu Kita Sudah Bahas Sebelumnya Kita Tidak Perlu Membahas Pada Kesempatan Kali Ini Memang Ketiga Jenis Pasar Tersebut Persaingannya Tidak Sempurna Namun Ada Penyebab Penyebab Lain Yang Tidak Dibahas Di Dalam Kajian Ekonomi Mikro Konvensional Yang Justru Dibahas Dalam Kajian Ekonomi Syariah Karena Tadi Kajian Ekonomi Syariah Sangat Menjunjung Tinggi Yang Namanya Akhlak Atau Morality Oke Kita Kembali Ke Penyebab Ketidak Sempurnaan Pasar Yang Pertama Yaitu Bayun Najas Atau Demand Distortion Bayun Najas Itu Bisa Diartikan Sebagai Sellers Cooperation With Others To Price His Goods Or Pid At A High Price So That Other Are Interested In Paya Tidak Artinya Penjual Ini Ber Apa Namanya Berkong Kalingkong Atau Bekerjasama Atau Membayar Influencer Kalau Di zaman Sekarang Membayar Influencer Untuk Membuat Permintaan Palsu Jadi Kalau Influencer Itu Mempengaruhi Agar Orang-orang Beli Produknya Padahal Sesungguhnya Produknya Ini Tidak Sebagus Seperti Apa Yang Disampaikan Influencer Nah Itu Namanya Bayun Najas Kasus Yang Terbaru Sekarang Adalah Kasus Binomo Investasi Bodong Nah Itu Kan Yang Sudah Ditangkap Inisialnya Ika Dia Mempengaruhi Mempengaruhi Para Apa Namanya Korbannya Dengan Cara Apa Dengan Cara Membuat False Demand Atau Bayun Najas Bisa Jadi Dia Kalau Caranya Lebih Modern Kalau Zaman Dulu Itu Dia Kerjasama Dengan Nyurung Orang Tolong Kamu Pura-pura Beli Barang Saya Kamu Tawar Dengan Harga Yang Tinggi Kamu Puji-puji Barang Saya Itu Zaman Dulu Seperti Itu Tapi Kalau Zaman Sekarang Sudah Lebih Canggih Lagi Bahkan Apa Yang Dilakukan Oleh Ika Itu Dia Membuat Branding Membrandingkan Bindumu Kemudian Dia Membuat Suatu Komunitas Pelatihan Dia Membrandingkan Dirinya Sebagai Investor Yang Sukses Sehingga Dia Membuat Suatu Komunitas Yang Secara Terstruktur Kemudian Komunitasnya Menjadi Besar Sekali Dan Pada Akhirnya Komunitas Itu Banyak Yang Terkena Penipuannya Nah Ini Namanya Byun Najas Permintaan Palsu Tentu Permintaan Palsu Ini Akan Mengerek Harga Kenapa Karena Dengan Adanya Permintaan Palsu Kan Seakan Akan Permintaan Terhadap Barang Tersebut Naik Seakan Akan Sehingga Akan Menaikan Harga Lalu Selanjutnya Adalah Ihtika Supply Distortion Kalau Byun Najas Tadi Demand Distortion Kalau Ihtikar Adalah Dari Sisu Supply Ihtikar Ini Sering Diartikan Sebagai Penimbunan That is Taking Profits Above Normal Profits By Selling Less Good For A Higher Price Monopolis Rent Jadi Ihtikar Ini Contohnya Sekarang Minyak Goreng Misalkan Yang Ternyata Beberapa Waktu Lalu Ditemukan Kasus Penimbunan Jadi Tujuan Dari Ihtikar Tujuan Dari Penimbunan Ini Adalah Untuk Memutus Distribusi Bukan Memutus Distribusi Maksudnya Untuk Menjadikan Barang Dan jasa Di pasar Ini langka Sehingga Harga Naik Intinya Kalau Barang Langka Di pasar Biasanya Naik Harganya Ditimbun Dulu Ditahan Dulu Tidak Dikeluarkan Dari Gudang Ditunggu Sampai Barangnya Langka Sampai Harganya Naik Kenapa Kok Bisa Seperti Itu Berarti Ini Permintaannya Tetap Supply Berkurang Maka Barangnya Menjadi Langka Sehingga Harga Naik Ketika Harga Naik Itulah Kemudian Baru Dikeluarkan Ini Yang Mirip Dengan Harga Minyak Setelah Atau Harga Minyak Goreng Kemasan Setelah Pemerintah Mencabut Kebijakan HED Harga Eceran Tertinggi Saat Itu kan Pemerintah Beberapa Waktu Lalu Pemerintah Menetapkan HED Untuk Minyak Kemasan 1 liter 14.000 Langka Dimana Mana Gak Ada Yang Nemu Di Supermarket Supermarket Atau Minimarket Minimarket Tapi Setelah HED Dicabut Tahu Banyak Sekali Stoknya Dan Harganya Melambung Tinggi Ini apa Kalau bukan Ihtiqat Nah Ini yang Kejahatan Yang sangat Luar biasa Menurut saya Tentu ini Sangat merugikan Masyarakat Banyak Siapapun Pelakunya Tentu Nanti Kalau dalam Kepercayaan Kita Tentu Akan Ditagih Nanti Baik Itu adalah Ihtiqat Selanjutnya Adalah Nah Nah ini Prohibition Of Ihtiqar Carry out Law Enforcement Price Intervention Cara Mengatasinya Bagaimana Gitu kan Yang Yang Mengatur Perdagangan Komoditas Yang Sedang Dilakukan Ihtiqar Itu ya Yang Yang Ditimbun Dengan Pendekatan Hukum Penegakan Hukum Artinya Alhamdulillah Negara kita Sudah Punya Undang-Undang Terkait Dengan Itu Yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sehingga Ketika Ada Orang Yang Melakukan Kejahatan Penimbunan Dia Bisa Ditindak Kemudian Dia Bisa Dipidana Yang Kedua Adalah Melakukan Price Intervention Melakukan Intervensi Harga Ditetapkan Harga Tertentu Dengan Catatan Ini Harus Hati-hati Dalam Melakukan Intervensi Harga Ini Pemerintah Juga Harus Memperhitungkan Apakah Harga Eceran Tertinggi Hidnya Tadi Sudah Di Atas Cost Production Atau Belum Atau Minimal Sama Dengan Cost Production Ketika Sama Dengan Cost Production Maka Itu Menjadi Adil Kenapa Karena Cost Production Misalkan Memang Untuk Memproduksi Satu Liter Minyak Kemasan Itu Dibutuhkan Habis Cost Production Adalah Misalkan Rp14.000 Itu Sudah Untung Kalau Memang Itu Sudah Untung Maka Pemerintah Bisa Menatapkan Harga Rp14.000 Tapi Kalau Harga Rp14.000 Itu Ternyata Setelah Dikaji Justru Produsen Mengalami Yang Namanya Minus Produksi Atau Tidak Mendapatkan Surplus Itu Yang Kesalahan Kesalahan Dari Intervensi Harga Kemudian Yang kedua Open Access to Information Ini Apa Namanya Membuka Informasi Membuka Informasi Ini Merupakan Solusi Dari Tadilis 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 Apa Tadilis Itu Adalah Apa Namanya Menutup Nutupi Aib Dari Barang Yang Dijual Atau Barang Dan Jasa Yang Dijual Ketika Ada Barang Dan Jasa Yang Misalkan Ada Cacatnya Seperti Contoh Kasus Rasulullah Tadi Yang Mau Beli Roti Maka Penjual Tidak Boleh Menutup Menutup Kalau Sampai Menutup 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 Dengan Tadilis Melakukan Kebohongan Publik Lalu Ada Talaki Rubban Talaki Rubban Ini Mencegat Jadi Talaki Rubban Itu Adalah Mencegat Distribusi Barang Dan Jasa Sebelum Sampai Ke Pasar Dibeli Dulu Dengan Harga Yang Murah Ya Kan Harga Ini Sebetulnya Belum Harga Belinya Itu Bukan Harga Pasar Karena Harga Pasar Itu Adalah Ketika Nanti Barangnya Sudah Sampai Pasar Nanti Barulah Terbentuk Itu Interaksi Antara Penjual Membeli Terbentuk Terbentuk Harga Harga Pasar Cuma Talaki Rubban Ini Biasanya Dilakukan Oleh Orang Para Tangkula Sehingga Yang Dirugikan Siapa Tentu Yang Dirugikan Adalah Para Produsen Karena Produsen Pasti Akan Mendapatkan Harga Yang Lebih Rendah Dari Harga Pasar Sehingga Surplusenya Mungkin Berkurang Atau Bahkan Dia Tidak Dapat Surplus Bayul Najas Tadi Sudah Gheben Fahish Bayul Hadir Lil Badi Ini Juga Jenis Apa Namanya Jenis Distorsi Pasar Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Tidak Mendapatkan Informasi Yang Langkah Maka Solusi Dari Ketidak Sempurna Pasar Yang Kedua Adalah Membuka Akses Informasi Setransparan Mungkin Kalau Yang Pertama Tadi Adalah Melarang Ikhtikar Agar Tidak Terjadi Kenaikan Harga Yang Tidak Wajar Yang Kedua Adalah Membuka Akses Lalu Yang Ketiga Adalah Price Regulation Membuat Aturan Harga Misalkan Pemerintah Bisa Menetapkan Harga Atas Harga Bawah Ini Untuk Mengatur Agar Harga Ini Tidak 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 Liar Harga Bawah Ini Ditetapkan Untuk Melindungi Para Produsen Sementara Harga Atas Ditetapkan Untuk Melindungi Para Konsumen Tentu Dalam Menetapkan Harga Bawah Harga Atas Ini Pemerintah Harus Melakukan Kajian Kajian Yang Mendalam Misalkan Untuk Menetapkan Harga Bawah Tentu Pemerintah Harus Mengkaji Terlebih Dahulu Cost Production Dari Barang Dan Jasa Yang Dibetukkan Harga Bawah Sementara Untuk Harga Atas Pemerintah Harus Melakukan Kajian Terhadap Daya Beli Masyarakat Jangan 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 Sampai Kemudian Kajian Ini Tidak Komprehensif Tidak Mencakup Tidak Memperhatikan Daya beli Masyarakat Di semua Lapisan Ini Justru Akan Merugikan Masyarakat Luas Nah Ini Adalah Salah Satu Solusi Yang Bisa Dilakukan Oleh Pemerintah Yaitu Price Intervention Namun Sekali Lagi Intervensi Pasar Dalam Bentuk Intervensi Harga Ini Tidak Selalu Dibenarkan Dalam Apa Namanya Mekanisme Pasar Harus Ada Kondisi Kondisi Tertentu Bahkan Beberapa Apa Namanya Cendikyawan Muslim Ini Berbeda Pendapat Ada Yang Pro Ada Yang Kontra Yang Kontra Misalkan Artinya Yang Kontra Ini Adalah Yang Tidak Setuju Dengan Kebijakan Intervensi Harga Misalkan Ulama Zuhiriah Ulama Malikiyah Dan Beberapa Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanabiyah Hanabilah Mereka Beliau Beliau Ini Melarang Melarang Yang Namanya Intervensi Harga Dalam Kondisi Apapun Sehingga Tindakan Intervensi Harga Yang Dilakukan Pemerintah Menurut Mereka Adalah Tindakan Yang Salah Berbeda Dengan Misalkan Sa'id Bin Musayyab Robi'ah Bin Abdurrahman Yahya Bin Sa'id Yang Membolehkan Pemerintah Untuk Melakukan Intervensi Terhadap Pasar Dalam Konteks Ini Intervensi Harga Jika Terjadi Distorsi Pasar Yang Telah Kita Bahas Tadi Jika Ditemukan Praktek Praktek Distorsi Pasar Atau Praktek Praktek Yang Dilakukan Oleh Individu Individu Tertentu Yang Menyebabkan Kenaikan Harga Tak Wajar Nah Terakhir Adalah Makna Dari Hizbah Tadi Di awal Saya Menyebutkan Bahwa Rasulullah S.A.W. Menjalankan Fungsi Sebagai Muhtasib Atau Hizbah Dalam Konteks Ini Ada Lembaga Tertentu Harusnya Idealnya Ada Yang Namanya Hizbah Lembaga Hizbah Kalau Dalam Bahasa Arab Namanya Hizbah Lembaga Suatu Yaitu Suatu Institusi Atau Lembaga Yang Berfungsi Untuk Mengatur Dan Melakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Pasar Sehingga Dia Bisa Membuat Regulasi Mana Yang Boleh Mana Yang Tidak Boleh Dilakukan Dalam Mekanisme Pasar Atau Dalam Praktik Jual Beli Tujuannya Apa Tentu Tujuannya Adalah Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Dan Ini Ada Di Bawah Otoritas Pemerintah Tentunya Kalau Di Indonesia Ada Beberapa Apa Namanya Lembaga Pengawas Yang Telah Dibentuk Setelah Ini Kita Akan Berikan Contohnya Lalu The Function Of Al-Hizbah Fungsinya Tentu Ajarah Supervised Market Mechanism Melakukan Supervisi Terhadap Mekanisme Pasar Untuk Menghindari Fluktuasi Harga Yang Tidak Wajar Lalu Memberikan Garansi Memberikan Kepastian Harga Atau Memberikan Menjaga Kalau Ibarat Sepak Bola Itu Keeper Agar Harga Ini Tidak Kebobolan Lalu Supervised Product That Enter The Market Lembaga Hizbah Juga Bisa Memiliki Fungsi Mengawasi Produk Produk Yang Masuk Ke Pasar Kemudian Dan Lain Sebagainya Ini Karena Waktu Kita Bisa Apa Namanya Lanjutkan Nanti Bisa Dipelajari Oleh Rekan Rekan Ada Strive For Information To Be Well Distributed To Sales And Buyers Ensure That There Is No Monopolistic Behavior By Market Partisipan Dan Seterusnya Dan Termasuk Juga Apa Namanya Bagaimana Menciptakan Perilaku Moral Yang Baik Di Antara Para Pelaku Pasar Nah Ini Adalah Muhtasib Atau Hasibusuk Market Supervisor Yang Ada Pada Zaman Rasulullah S.A.W. Di Masa Rasulullah S.A.W. Yang Menjadi Muhtasib Tentu Yang pertama Rasulullah S.A.W. Sendiri Dan Yang kedua Rasulullah Juga Juga Pernah Menunjuk Sa'id Bin As Bin Muawiyah Untuk Menjadi Muhtasib Atau Pengawas Pasar Di Pasar Mekah Lalu Pada Zaman Umar Bin Khotob Bahkan Ada Perempuan Ada Perempuan Yang Diutus Untuk Menjadi Apa Namanya Menjadi Muhtasib Pengawas Pasar Ini Menunjukkan Bahwa Islam Ini Sangat Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender Sejengguhnya Ada Sabro Binti Nuhaiq Ada Shifa Binti Abdullah Al-Adawiah Ada Sulaiman Bin Abi Khusaymah Dan Abdullah Bin Utbah Ini Adalah Institusi Hizbah Kontemporer Yang Ada Di Indonesia Contohnya Misalkan UJK Otoritas Jasa Keuangan Yang Merupakan Pengawas Lembaga Keuangan Di Indonesia Lalu Kemudian Ada Bulog Badan Urusan Logistik Yang Mengurusi Yang Juga Melakukan Pengawasan Terhadap Entah Itu Harga Maupun Bahkan Bulog Ini Juga Sering Melakukan Intervensi Pasar Dengan Melakukan Operasi Pasar Ketika Terjadi Apa Namanya Distorsi Pasar Lalu Juga Ada DSNMUI DSNMUI Dewan Syariah Nasional Majul Ulama Indonesia Yang Memiliki Fungsi Membuat Regulasi Syariah Maupun Melakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Nah Ini Alhamdulillah Pembahasan Terkait Dengan Topik Kita Hari Ini Telah Selesai Semoga Apa Yang Kita Diskusikan Dalam Topik Kali Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Sampai Jumpa Di Pertemuan Ketika Perkuliahan Kita Bisa Diskusikan Lebih Lanjut Kita Bisa Membahas Case Study Case Study Terkait Dengan Topik Ini Tentunya Ada Sangat Banyak Dan Ini Sangat Menarik Sekali Namun Yang Pasti Saya Harap Melalui Video Ini Rekan Mendapatkan Insight Mendapatkan Pemahaman Yang Cukup Untuk Dijadikan Sebagai Dasar Atau Bahan Kita Mendiskusikan Berbagai Macam Quiz Study Atau Studi Kasus Terkait Dengan Topik Kita Hari Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima